Balik lagi lor, kita di Borgol Berita selanjutnya nih Ini ada Puluhan mahasiswa Melakukan nunjuk raso nih Jadi puluhan mahasiswa melakukan nunjuk raso Di depan gedung DPRD Kota Jambi Guno meminta DPRD Kota Jambi membantu menyelesaikan Permasalahan Nenek Apsah yang hingga saat ini Belum terselesaikan Jadi ini nih yang kasus Adik gitu kemarin tuh SFA, neneknya Yang bela neneknya, nenek Apsah Yang kasus sama Pemkot Jambi tuh Gimana beritanya? Ini dia Rabu 7 Juni 2023 Puluhan mahasiswa Menggelar aksi nunjuk rasa Di DPRD Kota Jambi Puluhan mahasiswa disambut langsung Para anggota DPRD Kota Jambi di ruang rapat DPRD Kota Jambi Hospital Paradila selaku cucu dari Nenek Apsah yang turut hadir Pada aksi nunjuk rasa tersebut Meminta agar pihak DPRD Kota Jambi Membantu menyelesaikan permasalahan ini Sudah sampai juga Setelah bulan Tentukan dari rekan-rekan mahasiswa Dimana menuntut bahwa Berharap waktu aktivitas dari pihak DPR Adalah menuntutkan Kasus penyelesaian Nenek Apsah Dan juga mendukung bagaimana Perlindungan hak bersuara Adik kita SFA Dan untuk segera menyelesaikan Permasalahan yang sudah Belasan tahun ini Berontar Hasilnya tadi pihak DPRD Menyetujui untuk memfasilitasi Sebagi pihak EMPO dan menunggu Untuk menyelesaikan Kita Hingga menunggu apakah yang dikatakan Memang benar-benar akan diimplementasikan Atau hanya menjadi Kita Menungguan bahan Sementara itu Ketua Komisi 1 DPRD Kota Jambi Muhyiddin Amin Menunturkan bahwa Kedatangan para mahasiswa ini Guna menyampaikan aspirasinya Mengenai permasalahan Nenek Apsah tersebut Dirinya berjanji kepada Mahasiswa dan cucu Nenek Apsah Untuk membantu Menyelesaikan permasalahan ini Dan akan menindaklanjuti Serta menyelesaikan Permasalahan tersebut Akhirnya Sementara ini Kami kedatangan Dan juga Ketua orang-orang Andi mahasiswa Yang Bintang Mediasi Selalu Yang bilang Selalu ini Terhadap Nenek Apsah Kami tadi Sudah kami Terima Dan sedangkan Kami menyampaikan Perhatikan Dari keluarga Hal itu Terutama Termasuk Tidakaranya Ada Cucu dari Nenek itu Sandi Jek TV Melaporkan